BAB 575, PIL BERHASIL Aku tidak ingin menjadi pahlawan. Aku hanya ingin menjadi orang biasa, menjaga keluarga dan teman-temanku. Sosok buram orang tua agam muncul di benaknya. Dia memikirkan semua yang mereka kejar. Kemudian, menatap Biksu Ananda dengan tenang. Lindungi semua orang dan hatiku terhadap semua makhluk hidup. Bas, tangan agam memancarkan dua sinar cahaya hitam dan putih. Gelombang fluktuasi dilepaskan dari tubuhnya ke bagian dalam tablet batu. Tiga kata air murni selatan pada tablet batu memancarkan lingkaran cahaya samar dan dituangkan ke dalam kolam. Mata air di kolam dengan cepat mengembun menjadi tetesan air seukuran telapak tangan dan melayang di udara. Nak, selamat kamu sudah lulus ujian. Biksu Ananda tersenyum lembut, tetapi desahan muncul di kedalaman matanya. Ujian? Agam bertanya agak bingung. Itu bisa dianggap sebagai ujian. Kamu juga bisa memahaminya sebagai perlindungan untukmu. Kalau kamu tidak siap, mendapatkan air murni selatan akan menjadi siksaan untukmu dalam seumur hidupmu. Agam mengangguk perlahan. Dia mengeluarkan akar roh surgawi dan batang biduk surgawi. Potongan aura dunia tidak teratur. Di bawah pergantian energi yang dipancarkan oleh keduanya, mereka membentuk dua sisi seperti baik dan jahat atau api dan air yang tidak cocok. Nak, persidangan sebab dan akibat benar-benar adil. Kamu tidak bisa melawannya. Kalau tidak, kamu akan diserang dan akibatnya akan sulit untuk kamu tanggung. Kamu harus memikirkannya. Melihat Agam bersiap untuk memadukan akar roh surgawi, batang biduk surgawi dan air murni selatan, Biksu Ananda tiba-tiba mengingatkan. Agam tidak mengatakan sepatah katapun. Dia mengeluarkan tungku di waraja tembaga. Kemudian, memasukkan akar roh surgawi dan batang biduk surgawi ke dalam tungku. Dia juga memasukkan air murni selatan dan menyempurnakannya bersama di tungku. Dia membuktikan tekadnya dengan tindakan. Energi positif yang bertolak belakang secara bertahap menyatu di bawah campur tangan air murni selatan. Pasukan khusus yang mengandung kebaikan dan kejahatan serta sebab dan akibat perlahan muncul di tungku. Biksu Ananda menggerakkan bibirnya dan akhirnya menelan kembali kata-katanya. Hanya saja, semuanya adalah takdir. Di lembah keluarga Viander. Awan dan kabut serta burung dan bunga terlihat seperti negeri dongeng di alam dewa. Tio duduk bersila di halaman dengan darah di sekujur tubuhnya. Pola formasi yang aneh muncul di bawah tubuhnya. Aliran aura khusus mengalir ke tubuhnya dari bawah tanah. Luka-lukanya pulih dengan cepat. Ketika luka-lukanya pulih, dia tiba-tiba membuka matanya. Kekuatan alam langit yang menakutkan menyapu seluruh lembah dengan dia sebagai pusatnya. Cederamu tidak terlalu parah dan bisa sembuh setelah istirahat setengah bulan. Kenapa kamu harus menyanyiakan energi dari formasi besar revitalisasi? Arik melepas topi jeraminya dan berjalan mendekat. Ekspresinya jelek dan tatapannya penuh dengan rasa sakit. Dia telah menghabiskan banyak upaya untuk menumpuk formasi besar revitalisasi hingga tingkat saat ini. Setiap kehilangan membutuhkan waktu lama untuk menebusnya. Setengah bulan terlalu lama. Aku tidak bisa menunggu selama itu. Aku ingin segera balas dendam. Tio menggertakan giginya saat dia mengingat dirinya telah dipukuli hingga setengah mati oleh Agam. Dia juga terpaksa menggunakan geok luar angkasa untuk melarikan diri. Tidak diragukan lagi, ini adalah pertama kalinya dalam sejarah kepala keluarga Fiander. Seseorang bisa memukulmu hingga seperti ini? Sepertinya aku sudah lama tidak berhubungan dengan dunia luar. Arik menghela nafas dengan emosi dan menatap Tio. Meskipun luka lukamu sudah sembuh, kekuatanmu belum pulih ke puncaknya. Kalau kamu bertarung orang itu lagi, kamu akan kalah lebih mengenaskan. Apa kamu masih perlu ingatkan? Tio menegur dengan marah. Matanya berkedip keras. Bagaimana dengan persiapan formasi besar revitalisasi? Energinya telah mencapai kejenuhan. Meskipun kamu telah menyembuhkan luka lukamu sehingga kehilangan sebagian, itu tidak akan memengaruhi kemajuan rencana. Setelah jeda, Arik sedikit mengernyit dan berkata. Jangan bilang kamu menginginkannya sekarang. Betul sekali! Tio mengepalkan tinjunya. Ruang di sekitarnya hancur dan memperlihatkan retakan ruang yang gelap dan mati. Ekspresinya menjadi makin ganas. Penghinaan di hatinya hanya bisa dipecahkan dengan membunuh agam. Apa kamu sudah gila? Ekspresi Arik berubah dan dia berkata dengan suara yang dalam. Untuk menyelesaikan rencana, membutuhkan pengorbanan orang. Perilaku yang melanggar hukum surgawi memperhatikan waktu, tempat, dan orang yang tepat. Sekarang bukan waktunya. Memajukan rencana dengan paksa akan mudah gagal. Arik, aku tidak sedang berdiskusi denganmu, tapi aku sedang memerintahkanmu. Kemarahan Tio menguasai pikirannya. Dia berteriak dengan ganas. Aku memberitahumu, kalau aku gagal, kamu juga akan mati. Raut wajah Arik berubah. Dia berusia 230 tahun ini. Dia sudah akan kembali 30 tahun yang lalu. Namun, dia menggunakan metode khusus untuk mengisolasi tempat ini dari dunia luar untuk bersembunyi. Dia memperpanjang hidupnya selama beberapa dekada. Namun, terus seperti ini bukanlah pilihan. Dia harus menerobos untuk memperpanjang hidupnya. Sayangnya, hidupnya telah sampai pada titik ini. Dia akan terus berada di guru utama tingkat 1 selama sisa hidupnya jika tidak ada campur tangan dunia luar. Keluarga Viander memiliki hubungan yang mendalam dengan beberapa kekuatan di Gunung Cermin. Dikatakan bahwa kekuatan-kekuatan itu telah menguasai metode untuk menembus, sehingga Arik dan Tio telah mencapai kesepakatan selama beberapa dekada. Dia menggunakan formasi besar revitalisasi untuk membantu Tio menerobos alam, sedangkan Tio menggunakan beberapa teknik rahasia di Gunung Cermin untuk membantunya menerobos alam dan memperpanjang hidupnya. Arik menekan amarahnya dan tersenyum. Sebanyak 100 orang telah disiapkan dengan garis keturunan keluarga Viander yang dapat dihubungkan denganmu, kemungkinan keberhasilan akan meningkat pesat. Lalu, tunggu apa lagi? Tio tersenyum kejam. Dia telah membuat persiapan sebelumnya. Ketika dia menangkap kekosongan, sekelompok orang keluarga Viander dibawa. Selain pria dan wanita, ada juga orang tua dan anak-anak berusia 7 hingga 8 tahun. Mereka menangis dan meratap. Percakapan antara Tio dan Arik barusan semuanya didengar oleh mereka. Mereka tahu betul bahwa apa yang menanti mereka selanjutnya adalah pengorbanan dan pemusnahan yang tidak manusiawi. Di kuil muara Atma, seorang tetua perkumpulan Tisi buru-buru menerobos masuk ke ruangan dan berkata, Tak teriak tua, gawat! Seorang informan melaporkan bahwa 70% hingga 80% keturunan keluarga Viander menghilang. Ada berita bahwa mereka telah dibawa ke gunung belakang di bawah komando terpadu dari beberapa tetua yang tersisa. Tio akan segera mulai. Orang-orang keluarga Viander dalam bahaya? Ekspresi Zaidan tenggelam. 70 hingga 80% keturunan keluarga Viander sebanyak ratusan orang. Apa Tio adalah iblis? Naga merah berkata dengan wajah pucat. Dia adalah iblis. Zaidan menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam. Bantu aku bertemu senior itu. Keluarga Viander hanya bisa mengandalkannya. Zaidan dan rombongannya datang ke pinggiran dan dihentikan oleh Firia dan Biksu belah diri lainnya. Dermawan sedang berdiskusi dengan ketua Biksu di dalam. Tidak ada yang boleh mengganggu. Kata Firia. Zaidan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia berlutut di depan semua orang. Naga emas dan yang lainnya saling melirik. Kemudian, mereka juga berlutut. Hanya Agam yang bisa menyelamatkan keluarga Viander. Sungguh ironis untuk mengatakan itu. Karena keluarga Viander pernah ingin membunuh Agam, tetapi sekarang mereka berbalik dan memohon padanya. Tentu saja, keluarga Viander hari ini berbeda dari masa lalu. Setelah Agam menyelamatkan ribuan keturunan keluarga Viander, maka dia akan menjadi dermawan keluarga Viander dan menjadi penguasa sejadi Provinsi S. Di gunung belakang, Tunku Dewa Raja tergantung di langit. Hanya terlihat tiga bola cahaya yang berasal dari Tunku. Satu hitam, satu putih, dan satu emas. Mereka masing-masing mewakili kehidupan, kematian, dan sebab akibat. Ketiga bola cahaya itu tidak cocok seperti api dan air. Setiap kali mereka mencoba berbaur, kekuatan yang menakutkan akan meletus dan menghantam Tunku Tembaga. Untungnya, itu adalah Tunku Dewa Raja Tembaga. Jika merupakan Tunku lain, tidak akan mampu menahan ledakan. Agam sangat tenang dan mengendalikan kekuatan spiritualnya sekali lagi. Dia perlahan menggabungkan tiga bola cahaya. Pada saat yang sama, energi spiritual di sekitarnya dan kekuatan spiritual masuk ke Tunku. Harus berhasil. Mata Agam merah. Dia memegang keyakinan kuat dan menggunakan cincin cahaya emas dan cincin cahaya prak untuk meningkatkan kekuatan spiritualnya sampai batas. Dia terus memasukkan kekuatan ke Tunku dan mengendalikan bola cahaya untuk perlahan-lahan bergabung. Ini adalah ujian besar bagi kekuatan spiritual agam. Yang lebih penting lagi, kekuatan spiritual di sini hampir digunakan semua oleh agam dan telah bisa dikembalikan. Keluarkan sebab dan akibat, dan aku akan membantumu. Biksu Ananda melambaikan tangannya untuk membubarkan penghalang. Dia membiarkan kekuatan luar mengalir ke dalamnya. Dengan tambahan energi spiritual dan kekuatan spiritual, beban agam jauh lebih ringan. Selain itu, Kuil Muara Atma adalah tempat suci sekta kebajikan. Semua energi spiritual dan kekuatan spiritual yang telah ditempa oleh aura kebajikan, langsung diserap dan digunakan oleh agam. Energi bersiul disertai dengan raungan naga samar dan tangisan Phoenix. Tiga bola cahaya di tungku sudah menyatu menjadi satu dan bentuk pil berangsur-angsur muncul. Kondensasi! Agam berteriak dan menggigit ujung lidahnya. Setetes esensi darah terbang ke dalam tungku. Tungku Dewa Raja tembaga memancarkan cahaya hijau berkilauan dan bola cahaya di tungku berubah dengan cepat. Energi tak berujung mengalir ke dalamnya seperti air terjun. Sudah selesai! Mata Biksu Ananda memperlihatkan sentuhan cahaya. Wesh! Bola cahaya terbang keluar dari tungku dan berada di tangan agam dengan satu gerakan. Cahaya menyebar dan pil obat hitam putih muncul di tangannya. Itu tampak biasa, tetapi energi yang terkandung di dalamnya bahkan mendistorsi ruang di sekitarnya. Bab 576, kekuatan besar alam langit yang sebenarnya. Selamat, Mak! Biksu Ananda tertawa. Agam menangkupkan kedua telapak tangannya dan berkata, Guru Ahli, aku telah membuatmu kesulitan. Untuk memadatkan pil, agam merasa sedikit bersalah karena memeras berkat dan jasa yang dikumbulkan oleh kuil muwara atma selama hampir seratus tahun. Membantumu membuat pil adalah bagian dari kultivasi. Seiring waktu, itu juga dapat membantu Biksu menyelesaikan jasanya dan mencapai hasil yang tepat. Biksu Ananda tertawa. Agam mengangguk dan memasukkan pil ke mulutnya. Pil tersebut berubah menjadi cahaya hitam putih dan masuk ke dalam mulutnya. Sudah habis? Agam merasa aneh. Dia bahkan tidak merasakannya. Apa pil ini palsu? Segera, agam menyadari bahwa dua sinar cahaya, satu hitam dan satu putih, muncul di pusat energinya. Mereka memadat menjadi bola cahaya yang terang. Bola cahaya mulai berputar. Kekuatan pahala yang meluap seperti pusaran mengalir ke bola cahaya dan terus menekannya. Seolah-olah naga telah bangun di tubuh agam. Kekuatan spiritual yang menakutkan menyebabkan dunia bergetar. Klak! Suara kecil terdengar di hati seolah-olah ada yang mengoyak. Penerobosan yang telah mengganggu agam untuk waktu yang lama akhirnya terpecahkan. Kekuatan khusus yang benar-benar melampaui alam bumi menyebar dari tubuh agam ke segala arah. Ruang di sekitarnya mulai kacau dan memecahkan retakan ruang gelap. Alam langit. Ini adalah simbol alam langit. Agam sudah mencapai setengah langkah tingkat puncak. Kekuatan penguasa neraka telah maju tiga tingkat dan menerobos alam langit juga merupakan hasil yang biasa. Namun, ini bukanlah akhir. Masih ada lebih dari setengah kekuatan pahala di dalam pusat energi yang belum terserap. Bola cahaya itu masih berputar dengan cepat. Namun, proses ini relatif panjang dan tidak dapat diakhiri dalam waktu singkat. Agam menyipitkan mata. Melalui pesona, kekuatan spiritual yang dia pancarkan dengan jelas menangkap kejadian di luar. Dia mengondensasikan oranya. Dia menjadi sangat biasa. Agam melangkah keluar dan detik berikutnya dia muncul di luar. Senior! Pak Agam! Pak Agam! Ketika Saidan melihat Agam keluar, dia tidak bisa menahan kegembiraan. Melihat mereka semua berlutut, Agam mengerutkan kening dan bertanya. Ada apa? Theo ingin mengorbankan ratusan keturunan keluarga Viander untuk meningkatkan kekuatannya sendiri? Tolong bantu aku menyelamatkan keturunanku! Saidan buru-buru berkata. Saat ini, Halim menelpon. Ada seratus anak yang menghilang. Kemungkinan besar mereka ada hubungannya dengan keluarga Viander. Di mana kamu sekarang? Apa kamu bisa menangani masalah ini? Serahkan padaku. Agam menjawab dengan tenang. Dia menutup panggilan. Kemudian, dia menatap Zaidan dan berkata. Apa Theo berada di lokasi formasi besar revitalisasi keluarga Viander? Benar. Zaidan menjawab tanpa sadar, lalu bertanya dengan heran. Apa kamu tahu di mana tempat itu? Aku sebenarnya ingin menggunakan itu untuk menghancurkan keluarga Viander, tapi situasi sudah berubah. Aku hanya perlu menghabisi Theo. Jawab Agam dengan tenang. Saidan tampak tertegun. Naga emas dan yang lainnya juga merasa ketakutan. Agam sudah menyiapkan segalanya tanpa sepengetahuan mereka. Untungnya, semua ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Jika tidak, mereka tidak akan tahu bagaimana mereka mati pada akhirnya. Nak, pil oba di tubuhmu belum sepenuhnya dicerna. Bukankah terlalu sembrono untuk pergi sekarang? Biksu Ananda berjalan keluar. Sudah tidak ada waktu lagi. Saat aku benar-benar mencerna semuanya, semua orang sudah mati. Agam menjawab sambil menggelengkan kepalanya. Meskipun keadaan dia saat ini tidak berada di puncaknya, seharusnya tidak sulit untuk bertarung dengan Theo. Selain itu, jika dia menunggu Theo menyelesaikan pengorbanan, kekuatan Theo juga akan meningkat dengan pesat. Mungkin akan ada beberapa faktor yang tidak terkendali. Oleh karena itu, masalah ini harus diselesaikan secepat mungkin. Zaidan menyerahkan sepotong Theo keluar angkasa pada Agam dan berkata, Aku diam-diam menyemunyikan potongan Theo keluar angkasa ini di pintu masuk untuk mencari kesempatan untuk melarikan diri dari penawanan. Kamu seharusnya bisa segera sampai ke keluarga Fiander dengan itu. Agam mengambil Theo keluar angkasa dan langsung menghancurkannya. Ruang hancur dan terowongan yang gelap gulita muncul di depannya. Di ujung terowongan adalah gunung belakang keluarga Fiander. Begitu Agam melambaikan tangannya, semburan ruang menyelimutinya dan dia tersedut ke dalamnya. Kemudian, dia menghilang. Ini! Melihat situasi ini, Zaidan tercengang. Memanipulasi ruang adalah keterampilan yang hanya dimiliki oleh alam langit. Ketika pertama kali bertemu, dia baru berada di alam langit setengah langkah. Tetapi sekarang dia telah mencapai alam langit. Di lembah, Theo duduk bersila dan tergantung di udara. Sawah di bawahnya menjadi tandus. Tulang serta reruntuhan yang tak terhitung jumlahnya terpapar di tanah. Seluruh lembah penuh dengan bau darah. Sebuah formasi dengan diameter beberapa ratusan meter muncul di permukaan. Ia memancarkan aura menakutkan yang dengan liar mengalir ke tubuh Theo. Terlalu lambat? Theo membuka matanya dan mendesak Arik. Lempar semua orang! Apa kamu yakin ingin melakukan ini? Tubuhmu mungkin tidak bisa menahannya. Arik mengerutkan kening. Dia benar-benar gila. Aku tidak ingin mengulanginya untuk kedua kalinya. Tatapan Theo menjadi dingin dan kekuatan menakutkan yang keluar dari tubuhnya langsung membuat Arik mundur beberapa langkah. Alam langit tingkat dua. Orang-orang dari keluarga Fiander sudah dikorbankan sepertiga. Bersama dengan kekuatan yang terkumpul oleh formasi besar revitalisasi, kekuatan Theo sudah naik satu tingkat. Tatapan Arik menunjukkan kekejaman. Dalam keluarga Fiander, statusnya setara dengan Theo. Dia bahkan memiliki prastis yang lebih dari Theo. Namun, dia malah diperintah oleh Theo saat ini yang membuatnya sangat kesal. Namun, nasibnya ada di tangan Theo. Sekarang Theo jauh lebih kuat darinya, jadi dia harus memenuhi perintah. Arik melambaikan tangannya. Keturunan yang tersisa dari keluarga Fiander dan seratus anak kecil menerobos kurungan dan tergantung di udara. Tuan Arik, tolong ampuni kami. Tuan, aku tidak ingin mati. Keturunan dari keluarga Fiander menangis dengan getir. Seratus anak kecil itu masih belum tahu apa yang akan mereka hadapi. Mereka mengedipkan mata polos mereka dan merasa lucu melihat diri mereka melayang di udara. Arik benar-benar mengabaikan permohonan orang-orang ini. Dengan lambayan tangannya, orang-orang ini kehilangan dukungan dan tubuh mereka langsung jatuh ke bawah menuju formasi. Ketinggian lebih dari seratus meter sudah cukup untuk menghancurkan orang-orang ini berkeping-keping. Melihat adegan tragis akan terjadi, kecepatan keturunan orang-orang ini tiba-tiba melambat. Kemudian, mereka dikendalikan oleh kekuatan tak terlihat dan dibawa ke area terbuka. Kemudian, ruang retak. Agam keluar dari situ dengan tenang. Agam, bagaimana kamu menemukan tempat ini? Yupel Matasio tiba-tiba menyusut, lalu dia teringat sesuatu. Dia berkata dengan suara dalam. Zaidan, bajingan itu seharusnya dibunuh. Setelah jeda, dia menatap Agam dengan ekspresi dingin dan berkata. Tapi, ada baiknya kamu di sini. Mati bersama mereka. Setelah mengatakan itu, tinjunya meledak ke arah Agam. Pukulan itu sangat kuat. Jika alam langit tingkat satu dipukul secara langsung, dia akan mati. Ekspresi Agam tidak berubah. Dengan langkah di kakinya, ruang di depannya terbelah. Dia menembus retakan gelap dan melahap pukulan Tio. Alam langit! Melihat situasi ini, Tio segera kehilangan suaranya. Meskipun Agam mampu menghancurkan ruang sebelumnya, dia jelas tidak akan begitu nyaman sekarang. Jelas, dia sudah menembus dan menjadi kekuatan besar alam langit. Segera, ekspresi Tio berubah menjadi menyeramkan dan terdistorsi. Berapa banyak usaha yang dia lakukan untuk menerobos alam langit dan berapa banyak rasa sakit yang dia tanggung sebelumnya? Pada kedua kalinya mereka bertemu, bahkan tidak memakan waktu satu hari, Agam telah menyelesaikan tujuan yang telah dia kejar selama beberapa dekade. Bagaimana hatinya bisa tenang? Bab 577, semua harus diselamatkan di dunia. Tio, kamu telah membunuh banyak orang. Kamu tidak hanya membunuh anggota keluargamu sendiri, tapi kamu juga tidak melepaskan anak berusia 7 hingga 8 tahun. Apa kamu sadar akan kesalahanmu? Agam perlahan mencondongkan tangan kanannya dan telapak tangannya melepaskan cahaya hitam pekat. Satu lingkaran, dua lingkaran, tiga lingkaran. Tiga lingkaran hitam itu seperti lubang hitam yang menyerap semua cahaya. Langit seperti lapisan saringan yang membuat dunia menjadi gelap. Kekuatan penguasa neraka tingkat 3 dapat diubah dan menilai sebab akibat. Ruang di sekitar tubuh agam seperti dikoya oleh tangan tak terlihat. Dia berdiri dengan tenang di udara dengan kekacauan ruang sebagai latar belakang. Dia memancarkan ketidakpedulian mutlak terhadap kehidupan dan sebab akibat. Dia tidak bisa merasakan sedikitpun perubahan suasana hati. Dia tampak seperti dewa yang turun dari sembilan alam surgawi. Itu bukan hanya penindasan dalam kekuatan, tetapi juga semacam penindasan dalam alam. Tio dan Arik merasakan kepanikan yang luar biasa di hati mereka. Mereka bahkan memiliki ide untuk berlutut dan tunduk. Tio tersadar kembali dan ekspresinya sangat jelek. Sebagai kepala keluarga Viander yang memiliki kekuatan alam langit tingkat 2, dia bahkan menjadi lebih marah saat dia malah takut pada seorang anak muda. Misterius! Agam, apa gunanya kamu melangkah ke alam langit? Aku sudah berada di alam langit tingkat 2. Dalam masalah kekuatan, aku tetap bisa menghancurkanmu. Tio berteriak ganas. Dia meluapkan tekanan yang menakutkan dengan telapak tangannya dan meledak ke arah Agam. Pada saat yang sama, formasi besar revitalisasi di bawah mengeluarkan jeritan melengking dari banyak orang. Ia meledakkan cahaya tujuh warna yang dipadatkan bersama kekuatan Tio dan bergegas menuju Agam dengan ganas seperti tsunami. Kemana pun ia pergi, semuanya akan hancur. Di bawah ruang tak terbatas, kekosongan robek. Serangan yang dilepaskan oleh Tio bersamaan dengan formasi besar revitalisasi sudah melampaui dirinya sendiri, bahkan mencapai alam langit tingkat 3 awal. Tidak ada yang bisa bertahan di bawah telapak tangan ini. Tio melihat Agam tidak bergerak, dia mengira Agam ketakutan. Ekspresi mendominasi di wajahnya menjadi makin intens. Tidak peduli seberapa kuat bakatmu, kalau kamu berani datang ke wilayahku, tunggu saja untuk tewas terlebih dahulu. Agam berdiri di udara seperti patung. Menghadapi gelombang energi yang bergelombang, Agam perlahan menutup matanya. Sudah menyerah? Tio mencibir. Agam tidak melawan. Sebaliknya, dia berkata dengan lembut. Percayalah, aku akan memberikan pengadilan yang paling adil. Aku akan membalaskan dendam kalian. Dengan siapa dia bicara? Ketika Tio mendengar suara Agam, dia agak terkejut. Gelombang energi yang mengerikan menelan Agam, tetapi Agam berdiri di dalamnya tanpa cedera. Dalam keadaan terkesiap, roh jahat ilusi meraih tubuh Agam dan tangisan serta rengekan mereka terdengar dari dunia ini. Selamatkan aku. Suara jiwa-jiwa yang lemah itu mengeluarkan permohonan terakhir mereka pada Agam seperti berdoa pada penyelamat. Jiwa-jiwa ini ditekan oleh Tio dan Arik di bawah situasi kehidupan secara keseluruhan. Mereka digunakan sebagai makanan dan menderita rasa sakit sepanjang hari. Mereka merasakan kekuatan penghakiman dari Agam dan sangat ingin bebas. Semua orang di dunia harus diselamatkan. Kata Agam pelan pada dirinya sendiri. Tangan kiri dan kanannya memancarkan cahaya hitam dan putih. Dia menelan gelombang energi ini. Dalam sekejap, cahaya pada roh-roh jahat menghilang. Mereka digantikan oleh cahaya ilusi seperti awan dan asap yang memancarkan niat baik. Terima kasih. Bebaskan kami. Sosok muda melayang melewati. Dia meraih bayangan hantu dua orang dewasa dan naik ke langit dengan jiwa-jiwa itu. Bapak, ibu. Nak, kita sudah bisa pulang. Jiwa-jiwa ilusi di seluruh langit menyampaikan rasa syukur dan terima kasih pada Agam. Mereka naik ke langit dan menghilang melalui lapisan penghalang. Tio terkejut saat menyaksikan adegan ini. Apa yang kamu lakukan? Apa yang sebenarnya kamu lakukan? Dia dikombinasikan dengan formasi besar revitalisasi melepaskan kekuatan yang cukup untuk menghancurkan alam langit tingkat dua, tetapi kekuatan itu dapat dibubarkan oleh Agam dengan cara yang sama sekali tidak dapat dia fahami. Dia merasakan kepanikan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya dan menyebabkan wajahnya terdistorsi karena ketakutan. Orang tidak bisa diganggu atau dibodohi. Mata Agam memancarkan cahaya putih samar dan gelombang aneh terpancar dari tubuhnya. Dia memandang Tio dengan acuh-ta'acuh. Kamu menekan rakyat biasa di sini untuk kepentinganmu sendiri. Apa kamu mempertimbangkan sebab akibat dunia? Sebab akibat hanyalah omong kosong. Manusia akan menaklukkan langit. Agam, aku tahu kamu berbeda dari seniman beladiri kuno biasa. Kamu adalah seorang kutifator Dharma. Lalu, kenapa? Aku juga bisa membunuhmu. Tio membuka mulutnya dan meludahkan manik bulat yang mengambang di udara dan memancarkan gelombang aneh. Bumi bergetar dan bebatuan di seluruh sisi lembah terkelupas. Manik-manik memancarkan kekuatan yang luar biasa dan membuat dunia bergetar. Manik tiga elemen. Seru Ari. Dia telah hidup selama lebih dari 200 tahun dan sepertinya telah kehilangan ketenangannya saat ini. Manik tiga elemen yang terkenal di Gunung Cermin dapat melindungi dirinya sendiri dan mengubah kebenaran. Dia bersedia diperintahkan oleh Tio demi mendapatkan benda ini. Ini adalah manik tiga elemen yang aku peroleh dari klan Kovin Gunung Rajawi. Elemen manusia, elemen jiwa, dan elemen kehidupan. Setelah manik tiga elemen dikeluarkan, maka akan dikendalikan oleh orang lain. Aku ingin lihat bagaimana kamu bisa menolaknya. Tio tertawa dan menyemprotkan seteguh esensi darah ke manik tiga elemen. Manik itu berubah menjadi manik darah. Ia perlahan naik seperti matahari dan melepaskan cahaya merah seperti rantai yang mengelilingi Agam. Ia menutup jalan kembali. Hahaha, Agam, kalaupun kamu adalah seorang kutifator Dharma, kalaupun kamu sudah mencapai alam langit tingkat tiga, di bawah kekuatan manik tiga elemen, kamu pasti akan mati. Selain itu, tidak hanya tubuh fisik, jiwamu, roh utamamu, termasuk takdir surgawimu akan benar-benar musnah. Melihat situasi ini, Tio sangat bangga sehingga dia menyeringai tajam. Agam menutup matanya seolah-olah dia tidak mendengarnya. Serangkaian kekuatan khusus mengalir ke dalam tubuh Agam, bola cahaya di pusat energinya tampak dikatalisasi dan kecepatan pemurnian meningkat secara drastis. Baru saja, Agam menyelamatkan banyak jiwa tak berdosa yang ditekan dalam formasi besar revitalisasi, sehingga dia mendapatkan banyak rasa terima kasih dari mereka. Kekuatan pahala evolusi berhasil mengalir ke tubuhnya. Saat ini, kekuatan bergelombang yang ditekan oleh Agam di tubuhnya seperti ditarik oleh semacam kekuatan. Itu terus menerus berdampak pada penghalang dan oranya juga melonjak dengan kecepatan yang tidak bisa dimengerti. Alam langit tingkat satu akhir Alam langit tingkat dua awal Tengah Akhir Alam langit tingkat tiga Momentum pertumbuhan yang mengerikan Tawasio berhenti tiba-tiba. Dia menampar dirinya sendiri dengan keras seolah ingin membangunkan dirinya dari mimpi buruk. Aura menakutkan yang merembes keluar dari tubuh Agam seperti bila angin yang meninggalkan jejak darah di tubuhnya. Rasa sakit yang menusuk menyerangnya, membuatnya menyadari bahwa semua ini adalah kenyataan. Bunuh! Bunuh! Tio segera kehilangan ketenangannya. Dia tiba-tiba memukul dadanya. Dia memuntahkan darah dan menaburkannya ke manik tiga elemen. Cahaya manik itu menjadi makin intens. Ia menembakkan pilar cahaya merah darah dan menelan Agam dalam sekejap mata dengan gerakan membakar semua yang ada di dunia. Melihat Agam terkena serangannya, Tio tersenyum ganas. Tidak! Ketika Zaidan dan Naga Amas melihat adegan ini, wajah mereka menjadi pucat pasi. Kekuatan manik tiga elemen tidak terbatas. Saat itu, leluhur tua dipengaruhi oleh manik tiga elemen untuk merangsang potensi dan menciptakan keluarga Viander hari ini. Sekarang senior itu terkena manik tiga elemen secara langsung, dikhawatirkan dia tidak akan beruntung. Zaidan terhuyung. Kalau bukan karena Naga Amas, dia pasti sudah jatuh ke tanah. Pak Agam! Naga Amas mengepalkan tinjunya dan matanya lembab. Mata Naga Air dan Naga Hitam penuh dengan air mata. Naga Tanah yang merupakan pria kasar besar setinggi 190 cm bahkan kehilangan ketenangannya dan menangis dengan keras. Naga Merah menggigit bibirnya. Air mata mengalir dari sudut matanya dan dia berkata, Dia seharusnya tidak melakukan ini. Semua demi keturunan keluarga Viander, demi kita, bahkan demi untuk rakyat biasa. Waktu berlalu, Agam dan keluarga Viander tidak merasa takut. Dia seharusnya senang jika keluarga Viander telah mengalami kesulitan. Namun, agar orang-orang ini tidak dibunuh oleh Tiau, dia mencoba yang terbaik hingga menempatkan dirinya dalam bahaya. Kebaikan seperti itu tidak akan pernah terbalas. Orang tua itu juga datang ke sini. Bagus juga, biarkan kalian melihat pria yang kalian harapkan hanyalah cecungguk di depanku. Tiau melirik Zaidan dan yang lainnya. Ekspresinya penuh dengan penghinaan. Dia menatap Agam yang diliputi cahaya merah. Dia tersenyum, tetapi ada sedikit keraguan di matanya. Kenapa dia belum mati? Bab 578, aku menilai segalanya di dunia untuk penguasa neraka. Tiau bisa merasakan aura Agam belum hilang dan bahkan memiliki kecenderungan untuk membebaskan diri. Segera, pilar cahaya merah yang menakutkan menjadi terdistorsi. Kemudian, dikendalikan oleh kekuatan misterius seperti tali rami yang mengelilingi Agam sebagai pusatnya. Cahaya manik tiga elemen menjadi redup dan sudah menghabiskan seluruh kekuatannya. Pada saat yang sama, cahaya merah yang mengelilingi Agam dengan cepat menghilang. Adegan berikutnya mengejutkan semua orang. Agam berdiri di udara tanpa cedera. Di tangannya ada bula cahaya merah. Itu merupakan entitas kental dari manik tiga elemen yang melepaskan kekuatan yang memancarkan aura destruktif. Bagaimana mungkin? Tio berteriak dengan panik dan tanpa sadar mundur beberapa langkah. Kekuatan yang dilepaskan oleh manik tiga elemen bisa menghancurkan alam langit tingkat tiga. Agam dipukul secara langsung, tetapi tidak terluka sama sekali. Tiba-tiba, Tio teringat akan sesuatu. Melihat Agam yang tenang di langit, dia membuka mulutnya dan berkata dengan ngeri. Kamu, kamu, kamu sudah mencapai alam langit tingkat empat? Agam acu tak acuh. Dengan menggenggam telapak tangan, bola cahaya merah yang memadatkan kekuatan manik tiga elemen dengan mudah dihancurkan oleh Agam dan menghilang begitu saja. Tidak ada yang bisa lebih meyakinkan dari ini. Hanya alam langit tingkat empat atau bahkan di atasnya yang dapat memiliki kemampuan menakutkan seperti itu. Naga tanah masih meneteskan air mata di wajahnya saat dia bergumam. Dia, bukankah dia baru saja menerobos alam langit? Kenapa dia sudah punya kekuatan alam langit tingkat empat lagi? Apa yang dia makan? Tanaman abadi? Pil obat terbaik di dunia juga tidak bisa membuat orang menerobos beberapa tingkat dalam sehari, apalagi alam langit. Zaidan menggelengkan kepalanya dan menatap Agam dengan kagum. Dia tidak peduli apa alasannya. Pada saat ini, Agam sudah cukup memenuhi syarat untuk menjadi keluarga utama di Indonesia. Bahkan 36 keluarga tersembunyi di sembilan alam tidak bisa menghentikan kemajuannya. Tio sangat ketakutan. Tidak peduli metode apa yang digunakan Agam untuk mencapai alam langit tingkat empat, Tio sudah tidak memiliki kesempatan. Saat berpikir, wajah Tio penuh dengan keganasan. Tangannya membuat mantra segel dan dia berteriak dengan marah. Agam, kamu berani menggagalkan ideku? Aku akan meledakan formasi besar revitalisasi. Aku ingin lihat apakah kamu akan menyelamatkan puluhan juta jiwa atau menyelamatkan dirimu sendiri? Dengan segera, bumi bergetar. Tanah berguling dan kerangka yang tak terhitung jumlahnya naik ke udara. Energi internal formasi yang membentang sejauh 333 meter berubah. Klak! Retakan mengerikan muncul di permukaan formasi. Kekuatan yang merembes melalui retakan mengamuk liar ke segala arah. Orang gila ini! Arik berteriak marah di kejauhan. Setelah formasi besar revitalisasi hancur, dia juga akan mati. Situasi yang direncanakan selama 100 tahun, pada akhirnya akan hancur. Tiba-tiba, manik muncul di depan matanya. Dia tidak bisa menahan kegembiraan. Manik tiga elemen. Ekspresi agama akhirnya berubah. Formasi besar revitalisasi telah mengumpulkan kekuatan selama ribuan tahun. Begitu meledak, semua orang di sini akan mati. Selain itu, jiwa yang tak terhitung jumlahnya ditekan dalam formasi besar revitalisasi. Jika formasi meledak, terlepas dari jenis kelamin atau usia, semua akan benar-benar berubah menjadi asap. Mereka tidak akan pernah dilahirkan kembali. Bajingan ini. Seluruh tubuh agam memancarkan aura yang menghancurkan ruang di sekitarnya. Saat ini, dia benar-benar sangat marah. Melihat ekspresi agam yang berubah, Tiau tertawa terbahak-bahak. Bagaimanapun, aku akan menang. Kamu tidak bisa melawanku. Hahaha! Meskipun meledakan formasi besar revitalisasi akan sangat mengurangi kekuatannya dan bahkan menurun ke alam bumi, tidak diragukan lagi itu adalah pilihan terbaik baginya untuk membunuh agam dan menyelamatkan hidupnya. Namun, cara itu terlalu kejam. Tentu saja, dia tidak peduli. Selama dia bisa mencapai tujuannya, entah 10 ribu atau 100 ribu orang meninggal, dia tidak akan ragu untuk melakukannya. Senja telah tiba. Sudah waktunya bagimu untuk pulang. Agam menatap formasi besar revitalisasi yang terus-menerus hancur. Dia menggerakkan bibirnya dan membuat mantra segal dengan kedua tangannya. Dia memadatkan manik cahaya dan menjentikkan jarinya. Manik itu memasuki formasi besar revitalisasi. Formasi besar revitalisasi yang berada dalam kerusuhan tiba-tiba menjadi tenang dan damai. Segera setelah itu, formasi penuh keretakan dengan cepat meleleh dengan kecepatan yang bisa dilihat oleh mata telanjang. Ia berubah menjadi potongan-potongan di seluruh langit. Bersama dengan jiwa yang tak terhitung jumlahnya yang telah dibebaskan, mereka dengan cepat menghilang di tengah ucapan terima kasih ilusi mereka. Dalam formasi, tanda jiwa agam sudah dimakamkan. Pada saat ini, agam memahami inisiatif tersebut dan melepaskan semua jiwa tak berdosa ini. Senyumbang Gathio menghilang dan dia kehilangan suaranya. Kamu, bagaimana kamu bisa mengendalikan formasi besar revitalisasi? Agam mengabaikan dan mengangkat tangan kanannya. Dia melepaskan tiga lingkaran cahaya hitam yang dengan cepat membesar seperti tiga mata hitam pekat yang melihat ke bawah tanah yang luas ini. Tio! Tiba-tiba, agam berteriak. Dia mengejutkan Tio. Reinkarnasi punya banyak jalan. Hidup dan mati punya banyak pemikiran tentang sebab akibat. Aku akan menilai segala sesuatu di dunia untuk penguasa neraka. Kamu tunggu saja, terima hukuman itu. Seorang lelaki tua yang agung dengan pena hakim dan buku hidup dan mati memancarkan aura yang sangat kuat muncul di belakang agam. Dia memproyeksikan dunia manusia yang tak ada habisnya. Dengan memegang pena, sebab akibat dosa pada akhirnya muncul. Utang masa lalu, jumlah hari menjadi abu. Sebuah kertas sepanjang 333 meter melayang keluar. Ia merekam setiap dosa dalam kehidupan masa lalu Tio dan kehidupan sekarang. Api pembakaran karma melonjak ke langit tanpa batas. Kejahatan telah dilakukan dan diumumkan pada dunia untuk menakuti semua roh di dunia. Bang! Langit tiba-tiba menjadi gelap seolah memasuki malam abadi. Bergulir awan petir di langit, kekuatan menakutkan dari kedalaman cakra wala dengan cepat mengembun. Awan gelap yang pekatumbuh makin tebal dan menggelinding seperti pusaran atau mulut raksasa jurang yang memanjang di atas kepala Tio. Suara dingin agam sepertinya membekukan darah di tubuh Tio. Ketakutan yang tak tertahankan melonjak dari dalam jiwanya. Tidak! 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 Tio menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Tubuhnya gemetar hebat. Dia menatap awan petir yang tak ada habisnya. Petir yang bergulir di dalamnya seperti pisau tajam yang akan memotong semua hidupnya. Dia dengan panik mengeluarkan Tio keluar angkasa dan menghancurkannya. Namun, begitu terowongan spasial muncul, itu runtuh tanpa alasan. Persidangan tidak dapat diubah! Kata agam dengan tenang. Suara patah hati dari jiwa menghancurkan jejak keberuntungan terakhir Tio. Bang! Dia langsung berlutut pada agam dan dengan putus asa bersujud. Pak Agam, itu karena aku tidak tahu mana yang baik dan buruk. Aku bersumpah bahwa aku akan menjadi orang baik di masa depan. Sudah terlambat? Agam perlahan menggelengkan kepalanya. Ketika Tio melihat bahwa dia tidak bisa memohon belas kasihan, ekspresinya penuh dengan kekejaman dan dia berteriak. Aku berteman dengan klan Kuavin Gunung Rajawi. Kalau kamu membunuhku, kamu juga akan dibunuh oleh mereka. Kamu akan menjadi musuh mereka. Apa yang akan terjadi kalau mereka adalah Gunung Cermin? Agam berkedip dengan ekspresi dingin. Dalam sekejap, garis-garis petir muncul di tubuh Tio dan menarik tubuhnya ke arah awan petir. Tidak peduli bagaimana Tio menggunakan caranya, dia tidak bisa melepaskan diri. Klak! Petir jatuh seperti 10 ribu ular. Ah! Tio berteriak putus asa. Ketika kematian dan penghakiman benar-benar datang, tidak ada yang bisa menahan emosi. Matanya penuh air mata dan keputus asaan, Guntur yang tak terhitung jumlahnya tercermin dan menelan tubuhnya dalam sekejap. Saat ini, dia merasa tubuhnya seperti terkoyak. Termasuk kesadarannya juga dibanjiri Guntur. Kekuatan Guntur yang mengerikan menyapu ke segala arah. Meskipun kekuatan Guntur bukan untuk orang lain, semua orang yang melihat adegan ini merasa ngeri dan hati mereka penuh dengan kekaguman. Apa ini hukuman surgawi? Itu bukan Guntur mantra, tetapi hukuman surgawi nyata dari sebab akibat. Ujian dari kekuatan penguasa neraka tingkat 3. Hancurkan jiwa dan hancurkan sebab akibatnya. Di bawah persidangan, mereka semua seperti cicumuk. Tidak ada dewa atau iblis yang bisa membebaskan diri dari pengawasan dan keseimbangan ini. Bab 579, Alam Langit tingkat 5. Guntur perlahan-lahan menghilang dan mayat hangus melayang turun dari udara seperti bola kempis. Itu adalah Theo. Dia membuka matanya dengan sedih dan tidak puas dengan kematiannya. Agam memegangnya dari kejauhan dan tubuh Theo terkuyak. Tendon terbang keluar dari mayat itu dan jatuh ke tangan Agam. Tendon kekuatan besar Alam Langit adalah kunci untuk membuat bundel tali abadi. Pengadilan Theo pasti akan menimbulkan masalah lain. Tentu makin banyak alat sihir yang dia miliki, akan makin baik. Wesh! Sebuah roh utama terbang keluar dari mayat itu dan ingin menerobos langit untuk melarikan diri. Agam menamparnya dan menyeretnya ke depan. Itu adalah jiwa Theo. Dia hancur oleh hukuman surgawi dan pertahanan hatinya sudah runtuh. Dia menatap Agam dengan ketakutan sambil meringis. Hukuman surgawi seharusnya melenyapkan jiwamu juga? Apa kamu tahu kenapa aku tidak melakukannya? Agam menunjukkan ekspresi dingin dan aura menakutkan dari tubuhnya dilepaskan. Ruang di bawah kakinya hancur dan retakan gelap meledak. Cahaya pendarahan berkedip samar disertai dengan teriakan menyedihkan dari jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Zaidan dan yang lainnya kemudian melihat ke atas. Hanya dengan pandangan sekilas, mereka menarik kembali pandangan mereka seperti sengatan listrik dan tubuh mereka berkeringat dingin. Itu terlalu menakutkan. Apa itu neraka? Dengan apa yang kamu lakukan, kamu tidak hanya harus mati. Jatuh ke neraka Avicii adalah jalan akhirmu. Agam menekan dengan tangannya dan mendorong jiwa Theo ke dalam celah. Tidak! Theo mencengkram tepi retakan. Dia mati-matian berjuang untuk keluar. Klak! Rantai besi hitam ditembakkan dari kedalaman. Ia akan memerangkap jiwa dan menyaretnya ke neraka Avicii. Retakan menyatu dan ketiadaan menghilang. Semuanya kembali tenang. Senior! Zaidan adalah yang pertama bereaksi. Dia menggerakkan bibirnya dan gemetar untuk mengatakan sesuatu. Tiba-tiba, kekuatan khusus dari segala arah seperti pusaran dengan Agam sebagai pusatnya, dengan panik melonjak ke dalam tubuh Agam dan menyatu. Kekuatan pahala yang didapat dari membunuh Theo dan membebaskan jiwa formasi besar revitalisasi selama ratusan tahun, mengalir ke dalam tubuh Agam saat ini. Alam langit tingkat tempat awal, tengah, akhir. Merasakan pertumbuhan eksplosif aura Agam, Zaidan dan yang lainnya benar-benar tercengang. Walaupun mereka tidak dapat menangkap kekuatan pahala, mereka tidak akan dapat memahaminya. Peningkatan kekuatan Agam yang tiba-tiba dapat dirasakan oleh siapa saja, bahkan orang biasa. Tidak, alam langit tingkat lima! Pupel Agam meledak terbuka. Kekuatan Agung menemani dia berteriak ke langit. Dia bergegas ke ruang antara langit dan bumi untuk mengguncang sembilan provinsi di bumi. Di kamp sembilan alam surgawi wilayah timur. Apa ini? Di aula, Halim, Yipno, Wafi dan yang lainnya tiba-tiba berdiri, termasuk seorang pria tua visiognomi di samping mereka, semuanya mengangkat kepala dan melihat keluar. Kekuatan ekstrem membuat tubuh mereka gemetar tak terkendali dan bahkan jiwa mereka pun ikut gemetar. Melihat cahaya tujuh warna yang naik dari cakra wala, ekspresi semua orang sangat luar biasa. Seseorang telah menerobos. Tempat itu setidaknya tujuh hingga delapan ratus kilometer jauhnya, tapi bisa menyebar begitu jauh. Setidaknya terobosan di atas alam langit tingkat empat. Mereka saling pandang dan suasana hati mereka menjadi sangat berat. Yipno perlahan duduk dan dia tidak bisa tenang. Jari-jarinya terus mengetuk sandaran tangan dan dia berkata dengan suara yang dalam. Kuharap dia bukan musuh. Arah itu menuju ke keluarga Fiander. Mungkinkah siya telah menerobos? Ivan menatap lekat-lekat pada cahaya tujuh warna di langit dan matanya penuh dengan kecemburuan. Bam! Batu-batu runtuh. Aditya perlahan berjalan keluar. Auranya benar-benar berbeda dan dia telah mencapai alam guru utama. Guru, kenapa Anda menyelesaikan kultivasi pengasingan lebih awal? Kalau aku melanjutkan bertapa, aku akan melewatkan pertunjukan bagus. Ikutlah denganku ke keluarga Effendi. Rencananya dapat dilaksanakan lebih awal. Di kota Primadona, seorang wanita dan seorang pria tua turun dari mobil hitam. Ketika kaki depan pria tua menyentuh tanah, dia melihat ke satu arah. Tetua Tristin, apa yang terjadi padamu? Tanya wanita itu dengan bingung. Seseorang telah menembus ke alam langit dan tingkatnya tidak lebih rendah dari tingkat tempat. Jawab lelaki tua itu perlahan. Matanya yang keruh mengungkapkan sedikit pemikiran. Provinsi S berada di antara alam D dan alam E. Orang-orang di sini hanya untuk dunia sekuler dan kekuatan Z, dan mereka benar-benar dapat melahirkan kekuatan besar alam langit. Kata wanita itu terkejut. Alam D adalah tanah makam kaisar. Berapa banyak kaisar yang telah lahir dalam ribuan tahun yang berada di luar dugaanku dan juga sesuai harapanku. Orang tua itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tetua Tristin, kali ini kita datang ke sini untuk menghadiri pertunangan fajar. Anda tidak boleh menimbulkan masalah karena dorongan hati. Wanita itu mengingatkan. Wanita itu tidak lain berasal dari keluarga Pambudi. Wanita yang menikah dengan keluarga Budi Ono bertahun-tahun yang lalu, Cindy. Dia sangat membenci keluarga Pambudi. Ketika keluarga Pambudi dalam kesulitan, Jaya menelponnya untuk meminta bantuan, tetapi dia menolak. Namun, sekarang berbeda. Keponakan kesayangannya benar-benar menikah dengan seorang wanita dari keluarga Pambudi. Wanita itu kebetulan adalah Citra yang paling dicintainya. Saat dia menikah, Citra masih berusia 7 atau 8 tahun. Citra adalah junior favoritnya. Kebahagiaan ganda akan datang. Dia tentu harus mengesampingkan dendam masa lalunya dan datang untuk memberi ucapan selamat secara langsung. Meskipun keluarga tidak terlalu optimis dengan pernikahan ini, karena fajar benar-benar menyukainya, maka terserah padanya. Kudengar dia punya musuh yang kuat di Provinsias? Tanya Tristan Ya, pria itu dulunya adalah menantu keluarga Pambudi yang tinggal di rumah mertua. Tidak tahu keberuntungan apa yang dia miliki, dia telah membuat prestasi besar di dunia. Dia mengandalkan cinta lama Citra untuk dengan Sembrono menghancurkan hubungan pasangan ini. Jawab Cindy nada dingin. Dia hanya mendengar cerita dari sisi fajar ditambah dengan apa yang pernah terjadi padanya membuat dia benar-benar tidak menyukai pria seperti ini. Berani merebut menantu perempuan keluarga Budi Ono, dia harus diberi pelajaran kali ini. Tristan tidak setuju. Meskipun Agam sangat terkenal dan dikatakan memiliki hubungan dekat dengan Kevin yang merupakan orang terkaya di Provinsi S, hal-hal sekuler semacam ini tidak ada artinya bagi keluarga tersembunyi. Selama keluarga Budi Ono mau, akan mudah untuk membuatnya kehilangan semuanya. Aura mengesankan yang dipancarkan oleh Agam yang menerobos alam langit tingkat 5 tidak hanya memengaruhi Provinsi S, tetapi bahkan dunia luar juga terpengaruh. Keluarga Harianti di Ibu Kota Kekaisaran Arah itu seharusnya berada di persimpangan Alam D dan Alamedi dalam Provinsi S, benar-benar mengejutkan karena ada seseorang menerobos alam langit tingkat 5. Alam D adalah tempat yang melahirkan Kaisar. Mungkinkah seseorang telah mewarisi garis keturunan ini? Tidak tahu, apa perlu mengirim seseorang untuk menyelidikinya? Ya, jika masih berada di Provinsi S, dia pergi untuk mengucapkan selamat pada garis keturunan langsung keluarga Budi Ono, fajar atas pertunangan. Minta dia selidiki masalah ini. Dengan bantuan Bima, semua akan berjalan lancar. Lakukan itu. Di Alama, di utara 9 Provinsi Indonesia, wilayah ini sangat besar dan ada ratusan kelompok etnis. Daerah inti dari Alama berada di perbatasan. Dataran seluas itu dikelilingi oleh keluarga kuno. Dua kata terukir di gerbang sepanjang 333 meter yaitu Kelantama. Aura ini, Provinsi S benar-benar melahirkan kekuatan besar alam langit tingkat 5. Kenapa tidak pernah ada kabar? Mungkinkah warisan kultifasi masih ada di dunia? Seorang pria tua berambut putih bergumam dan menjentikkan jarinya. Ruang di depannya hancur. Seorang pria berjubah hitam keluar dan berlutut dengan satu lutut. Tetua Kailan, jubah hitam, pergilah ke Provinsi S untuk menyelidiki pemilik aura ini. Kalau berhubungan dengan warisan kultifasi diri, kamu harus membawanya kembali. Aku ingin dia hidup. Baik. Pria tua itu mendungak ke arah Provinsi S lagi dan bergumam. Tapi, kenapa aura ini terasa tidak asing?